Kalian persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Paslon nomor urut 3. Harap tenang Bapak dan Ibu. Harap tenang. Harap tenang Bapak dan Ibu. Saya setuju apa yang disampaikan oleh paslon 2 kaitan dengan bagaimana memperkuat identitas dan budaya bangsa. Bagaimanapun Cianjur memiliki pilar budaya yaitu Ngaos, Pemaos, Menpo dan itu sudah kita buat perdanya hanya saja bagaimana kita implementasi perda tersebut untuk lebih dikembangkan agar kemudian menjadi terinternalisasi dalam setiap nafas kehidupan generasi muda di masa yang akan datang. Kita tidak bisa memungkiri bahwa arus informasi, disrupsi dunia saat ini telah terjadi. Perubahan-perubahan begitu cepat sehingga bagaimana kita mengkanter dan bagaimana kita bisa menyiapkan kader-kader bangsa, anak-anak muda kita tidak terjebak pada pergaulan-pergaulan yang diakibatkan dari program internet yang kebablasan. Oleh sebab itu kami memiliki program-program untuk pemuda diantaranya dialog interaktif dengan pemuda, menyorakan aspirasi dan tantangan pemuda. Kita bekerjasama dengan Manata Cianjur dan Manata Indonesia sudah melakukan berbagai dialog dengan teman-teman pemuda di Cianjur dan sudah terlaksana di berbagai daerah dan terdekat kita juga akan melaksanakan forum diskusi dengan teman-teman pemuda Cianjur dalam program Kongres Muda yang akan dilaksanakan pada hari minggu mendatang. Jadi kesimpulannya kita lakukan berbagai diskusi, dialog dan memberikan ruang kepada mereka untuk bisa lebih berdaya lagi. Terima kasih.